Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mem Sehat Amri? Alhamdulillah sehat Mem Sebelum saya mulai pelajaran Saya mau mengucapkan terima kasih Untuk anak-anak ibu yang sudah hadir Pada lab teaching pagi hari ini Nah Sebelum kita mulai pelajaran Alangkah baiknya kita berdoa Terlebih dahulu menurut agama kita Doa dimulai Doa selesai Oke Materi kita Kemarin kita sudah bahas Seni rupa dua dimensi Yang lalu juga kita bahas Seni rupa tiga dimensi Nah karena ini mendekati hujian Jadi saya hanya mengulang-mengulang Pembelajaran yang tentang seni rupa Minggu depan kalian UHA Minggunya lagi Selanjutnya Minggu selanjutnya Kita akan membahas tentang Review-review materi Dari pertemuan pertama Sampai pertemuan akhir Untuk materi seni tarikh Oke Saya hanya mengulang saja ya Yang pagi hari ini Nampak slide-nya nak? Nampak kan? Oke Saya pada pagi hari ini Hanya mengulang materi Yang pernah saya jelaskan Pada minggu-minggu Sebelumnya Dengan materi Eh sorry Dengan tujuan pembelajaran Yang pertama Kalian memahami Ragam jenis fungsi Karya seni rupa dua dimensi Dan Mendeskripsikan Karya seni rupa Berdasarkan teknik Dan waktu pengembangannya Nah apa materinya Bu? Materinya adalah Ragam Materinya adalah ragam Jenis fungsi Karya seni rupa dua dimensi Nah kita kan udah tahu ya Apa itu seni rupa dua dimensi Dan apa seni rupa Tiga dimensi Udah tahu belum Rie? Udah M Udah ya Apa sih bedanya Dua dimensi sama tiga dimensi? Jadi Mem Menurut saya Mem Kalau dua dimensi itu Mempunyai panjang Lebar Dan juga tekstur Namun hanya bisa dipandang Dari satu sisi saja Tetapi Kalau seni rupa Tiga dimensi itu Punya panjang Lebar Dan tinggi Juga memiliki tekstur Yang bisa dipandang Dari tiga Bahkan Yang bisa dipandang Dari beragam sisi Mem Iya Nah Jadi Seni rupa itu Ada dua dimensi Ada tiga dimensi Ya Nah Seni rupa Dapat dibedakan Berdasarkan bahan Nah contohnya ada Kria kulit Ada Kria logam Ada Kria kayu Nah inilah Berdasarkan Ini Sorry Inilah berdasarkan Dari bahannya Terbuat dari apa Jelas ya Selanjutnya Adalah Seni rupa Berdasarkan Teknik Pembuatannya Ada Ada drawing Dan ada batik Untuk batik ini Banyak tekniknya Ada Ada teknik apa aja Ada batik tulis Ada apa lagi Selanjutnya Masih seni rupa Berdasarkan teknik Ada seni lukis Ada Seni ukir Nah Ada grafis Dan anyam Ini juga termasuk Bagian dari Seni rupa Berdasarkan teknik ya nak Nah berikutnya Ada karya seni rupa Berdasarkan Waktu Pengembangannya Nah ada Zaman Prasejarah Tradisional Klasik Modern Dan Postmodern Contemporer Dan lain sebagainya Nanti kalian bisa Baca Pada modul Sebelumnya Ada yang masih ingat Nggak ini Berdasarkan Waktu Pengembangannya Prasejarah Ada yang ingat Nggak Prasejarah Prasejarah itu Kayak Yang itu kan Mem Lukisan-lukisan Dinding-dinding Gua itu kan Mem Iya Iya Itu prasejarah Kalau tradisional Yuk Sampai masih ingat Batik lah Mem Batik apa Seni batik kan Tradisional Iya memang Tradisional Batik Kalau Gerabah Termasuk Kemana Gerabah itu Termasuk Ke Prasejarah Kumpukan Batu Masuk kemana Tumpukan Batu Tumpukan Batu Mem Prasejarah Yes Prasejarah Nah Kalau sedangkan Relief Itu masuk kemana Relief Zaman Kerajaan Atau Candi Masuk kemana Klasik Masuk ke Klasik Masih ingat ya Berarti ya Insya Allah Ya Ingat ya Apa Insya Allah Mem Terus Apa sih Seni rupa Seni rupa Modern Tau gak Apa itu Modern Seni rupa Modern Nah Jadi Saya ingatkan lagi Jadi seni rupa Modern ini Adalah Salah satu Seni Yang diciptakan Dengan sejumlah Ide Ya Ingat ya Dengan sejumlah Ide Serta Wujud Yang tidak Ada Batasnya Nah Itulah Pengertian Dari seni rupa Modern Jelas Kalau Postmodern Apa Postmodern Apa Nah Cepat Jawab Nanti Dimana Mau Ujian Bulan Awal Bulan 12 Kita Sudah Mau Ujian Apa Postmodern Transisi Transisi bukan Mem Dari Zaman Modern Ke Kontemporer Nah Jadi kan Postmodern Ini Postmodern Ya Adalah Perpaduan Perpaduan Antara Penyederhanaan Bentuk Dan sedikit Ornamental Yang lebih Bebas Tanpa Terikat Dengan Aliran Aliran Ya Nanti dibaca Lagi ya Nak ya Nah Inilah tentang Waktu Pengembangannya Jadi sekarang Seni rupa Berdasarkan Waktu Pengembangannya Ada Prasejarah Ada Tradisional Ada Klasik Ada Modern Ada Postmodern Dan ada Kontemporal Ya Oke ya Berikutnya Contoh Karya seni rupa Prasejarah Nah Ada Gerabat Ini contoh-contohnya Ada Lukisan Dinding Dua Lalu Ada Tumpukan Batu Nah Ketiga Karya Ini Adalah Contoh Karya seni rupa Pada Zaman Prasejarah Jelas ya Lalu Nah Ada Contoh Karya seni rupa Tradisional Nah Wayang Wayang termasuk Tradisional Tadi Amri bilang Batik Batik juga termasuk Tradisional Lalu ada Contoh karya seni rupa Klasik Ya kan Ada relief Pada jaman Pada jaman Kerajaan Atau Di dalam Ini biasanya Terdapat Pada Candi Candi Berikutnya Adalah Karya seni rupa Modern Nah Lukisan Lalu ada Lagi Nah Contoh karya seni rupa Postmodern Inilah contoh Gambar Karya seni rupa Postmodern Bisa diperhatikan ya Lalu ada Contoh karya seni rupa Kontemporer Apa Kontemporer Contemporer Berdasarkan Fungsi Nah Karena seni rupa Berdasarkan fungsi Itu ada Dibagi dua Ada seni rupa Dua dimensi Ada seni rupa Tiga dimensi Iya Apa fungsinya Estetis dan guna Mem Gimana Seni rupa Tiga dimensi Pak Gimana 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 Gak jelas Dua nilai fungsi Mem Estetis dan guna Mem Estetis dan Guna Guna Itu kan Guna kan Termasuk keterapan ya Iya Mem Ya Nah Jadi karya seni rupa Berdasarkan fungsi Ada karya seni rupa Dua dimensi Sorry Ada seni rupa Tiga dimensi Nah seni rupa Tiga dimensi Menurut jenis kebutuhannya Ada fungsi Individu Ada fungsi Sosial Fungsi individu Apa di tiga dimensi Hanya untuk memuaskan Kekuasan batin Mem Kekuasannya membuat Sebuah Karya Yang dapat dinikmati Oleh Pembuatnya sendiri Ya Fungsi sosialnya apa Fungsi sosialnya apa Karya seni rupa Tiga dimensi Nah Fungsi sosialnya Memenuhi kebuasan batin Masyarakat Mem Apa 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 Memenuhi Kebuasan Kepuasan batin Masyarakat Mem Itu kan fungsi Apanya Fungsi individunya Eh Apa tadi Sorry Seni rupa Tiga dimensi Untuk fungsi sosial Itu tadi bilang apa Nak Memenuhi Kepuasan batin Masyarakat Mem Memenuhi Kepuasan Batin Masyarakat Ya Nah Ya Ini untuk Memenuhi Kebutuhan Bukan batin Kebutuhan Di Masyarakat Yang kaitannya Dengan Komunikasi Dan Rekuasi Nah Inilah karya seni rupa Berdasarkan fungsi Nah Seni rupa dua dimensi Ada juga seni murninya Ada juga seni terapannya Iya Ya Selanjutnya Seni murni Inilah contohnya Ada drawing Relic Seni lukis Seni grafis Dari keempat seni ini Kita tahu Bahwasannya Karya-karya ini Hanya dipandang Dari satu Sisi saja Satu sudut pandang Inilah yang termasuk Dalam seni Murni Yang hanya dapat Dinikmati tanpa Memiliki Nilai guna Hanya menonjolkan Nilai estetikanya Saja Berikutnya Nah Seni terapan Seni terapan ini Ada yang memiliki Nilai Nilai apa nak Nilai guna mem Yang hanya memiliki Nilai Guna Ada karya Ada desain Oke Nah Kemarin Saya hanya mengingatkan Kembali Bahwasannya Kalian Pada pembelajaran Kali ini Kalian banyak yang tidak Mengerjakan Hatihan ini Dengan kalian Kalian memilih gambar ini Ingat gak Amati gambar ini Lalu kalian isi tabel yang ini Ingat gak Ingat Ingat Kan saya Banyak yang Tidak mengerjakan Jadikan Sayang nak Kalau gak Ngerjain Itu nilainya Gak ada Jadi saya Masih Jadi saya Masih menunggu Kalau kalian Mau mengerjakan Daripada nilainya Dua Jadi lebih bagus Kalian kerjakan Ya Jenis Senderupa Apa aja Ini kan Nanti kan ada Gambar Kalian jelaskan Nah misalnya Gambar nomor satu Jenis seni rupanya Apa Termasuk kemurnia Atau terapan Lalu Dia menggunakan Alatnya apa Atau bahannya apa Lalu menggunakan Teknik apa Ini nanti diisi ya Lalu setelah Kalian isi ini Bisa kalian kirimkan Melalui WA saya Atau melalui Email saya Atau Boleh Mem Kami Udah kirim ke email Lalu kami WA Memberitahu Bahwasannya Kalian sudah mengirim Boleh Ya Jadi biar saya Biar untuk laporan Laporan nilai Untuk Apa Bulan depan Nilai kalian Sudah penuh Terisi Kita mau ujian loh Sebelum ujian Usaha kan Sudah selesai Ya Ya men Banyak kosong-kosong ya Oke ya Jadi inilah materi kita Saya hanya mengulang Selanjutnya Waktunya masih ada Jadi saya lanjut ya Tadi kita sudah membahas Tentang ragam Jenis karya Seni Dua dimensi Selanjutnya Saya akan membahas Tentang jenis Tema Fungsi Dan nilai estetis Karya seni Rupa Nah Kelihatan kan Kelihatan kan Ini materi kita Pada minggu Yang kemarin Kemarin Tentang jenis Tema Fungsi Karya seni Rupa Tiga dimensi Tadi kita membahas Tentang Dua dimensi Sekarang kita membahas Tentang Tiga dimensi Fungsi tadi juga Kita sudah bahas Dengan tujuan Pembelajaran Memahami Pengertian Seni Rupa Tiga dimensi Menjelaskan Jenis Seni Rupa Tiga dimensi Dan Mendeskripsikan Tema Seni Rupa Tiga dimensi Lalu Memahami Fungsi Dari seni Rupa Tiga Dimensi Oke Jelas ya Ini Ini Pembelajaran Tepat Pada Minggu Yang lalu Ingat 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 ya Nah Ini ada Contoh-contoh Dari gambar Seni Rupa Tiga Eh sorry Dari karya Seni Rupa Tiga Dimensi Ada gerabah Nah Dari Dari Keempat Gambar Ini Kita bisa Melihat Bahwasannya Karya-karya Ini Memiliki Sifat Tiga Dimensi Dimana Tiga dimensi Harus Memiliki Panjang Hebar Dan Dan Volume Dan volume Ya Jadi inilah Contoh-contoh Dari karya Seni rupa Tiga dimensi Jadi Apa sih Pengertian Dari seni rupa Tiga dimensi Apa yuk Tadi Sudah Dibilang Karya seni rupa Yang memiliki Panjang Lebar Tinggi Dan volume Iya Yang memiliki Sisi panjang Dan lebar Tapi juga Memiliki Ruang Itulah yang Membedakan Dari karya seni rupa Dua Dimensi Karya seni rupa Tiga dimensi Dapat dipandang Dari berbagai sudut Pandang Sedangkan karya seni rupa Dua dimensi Hanya dapat Dilihat dari Satu sudut Pandang Contohnya adalah Lukisan Jelas ya Nah Jenis dari seni rupa Tiga dimensi Nah Yang pertama Ada Anjaman Ini ya kan Ada Ceramik Lalu ada Logam Ada apa lagi nih Nggak nampak nih Ada apa Ada patung Inilah contoh-contoh Dari karya seni rupa Tiga dimensi Iya kan Contohnya Ini ada tempat nasi Ada kursi Ada sunung saji Ada topi Nah Anjaman ini Dia memiliki Fungsi Terapan Dia memiliki Nilai Guna Iya kan Iya mem Nah dia terbuat Biasanya terbuat Dari mana Apa nak Rotan mem Rotan mem Terus Apa lagi Anjaman ini Dari daun Bisa nggak Bisa mem Tikar mem Iya bisa Terus Dari bambu Iya kan Plastik juga ada Plastik juga ada Iya Yang dari plastik Biasanya Tikar-tikar tuh ya Atau keranjang Apa Pun itu dari plastik ya Nah inilah Anjaman Selanjutnya Kerajinan keramik Nah terbuat Dari mana Analia 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 Selanjutnya Keria logam Dari logam Biasanya ini Barang-barang apa Yang terbuat dari logam Koin mem Selanjutnya Bantuan kunci Koin mem Iya Terus pada jaman dulu Yang terbuat dari logam Apa Pedang Perisai Tombat Iya Alamu yang terbuat dari logam Gong Dan Damelan Damelan juga ada Selanjutnya adalah Patu Iya Oke Berikutnya adalah Jenis seni rupa Berdasarkan bentuknya Nah ada seni rupa Dua dimensi Yang kalian sudah paham Betul-betul paham Apa itu seni rupa Dua dimensi Apa itu seni rupa Tiga dimensi Dan apa seni rupa Berikutnya Kita akan membahas tema Nah tema itu Kita dapat atas Dua Dua Sorry Tema Tema ini adalah Apa pengertian dari tema Ide pokoknya Ide pokok Ide pokok ini kita bisa dapat Dari dua jalan Ada dari realitis internal Ada dari realitis eksternal Realitis internal Untuk mencari tema Bisa kalian lihat dari Cita-cita Harapan Nalar Intuisi Gairah Dan hayal Inilah yang bisa Yang kalian dapatin Dari dalam Dari dalam pikiran kalian sendiri Selanjutnya adalah Realitis eksternal Inilah Adanya Kepersayaan Adanya Kemiskinan Kemiskinan Terus Ketidakadilan Nasionalisme Dan politik Nah realitis eksternal ini Didapati dari luar Pemikiran dari Senimat itu sendiri Dia hanya melihat Misalnya dia Di lingkungannya Ada yang Ketidakadilan Nah Lalu dia buat karyanya Dengan tema Ketidakadilan tersebut Nah inilah dari Pengertian dari tema Selanjutnya Fungsi seni rupa Tiga dimensi Menurut jenis Kebutuhannya Ada fungsi individu Ada fungsi Sosial Menurut Manfaat kegunaannya Ada sebagai hiasan Saran peringatan Sarana peringatan Sorry ya Sarana komunikasi Sarana rekreasi Ini saya kurang hanya Ya Jadi kalau Fungsi seni rupa Tiga dimensi Menurut manfaat Kegunaannya Ada hiasan Sebagai Peringatan Komunikasi Dan rekreasi Religinya Enggak Hah Religinya Iya Religinya juga Religinya Untuk apa Apa contohnya Angri Berhala Mem Iya Potong-potong Yang biasa Digunakan Sebagai Media Beribadah Nah Nilai estetis Nilai estetis Itu bersifat Objektif Dan bersifat Subjektif Yang bersifat Objektif Adalah Berupa Keindahan Karya seni Yang terletak Pada bentuk Karya seni rupa Tersebut Dan bisa Dilihat Dengan mata Nah Nilai estetis Ini Tersusun dari Komposisi seni rupa Dengan perpaduan Yang pas Melalui penataan Unsur-unsur Dengan menyesuaikan Prinsip-prinsip Seni rupa Hingga membentuk Kesatuan Dan keselarasan Inilah Nilai estetis Yang bersifat Objektif Lalu Ada juga Yang bersifat Subjektif Nah Misalnya Yang musik Subjektif Misalnya Amri suka Kalisama Karya Yang Memiliki Keunikan Tersendiri Contoh Misalnya Amri suka Warna Biru Jadi Ada karya Lukisan Yang nuansanya Warna biru Nah Amri suka Atas dasar Suka Itulah Jadinya Amri tidak Subjektif Ya Oke Inilah tadi Tentang Karya seni rupa Tiga dimensi Nah Minggu depan Minggu depan Kita Uha Tentang materi Seni rupa Minggu Minggu Selanjutnya Saya akan Membawakan Materi Review Mengenai Ujian Semester Yang akan Dilaksanakan Di awal Desember Oke Mungkin itu Aja yang Saya Bisa Sampaikan Jangan lupa Kerjakan Psikologi Biar nilainya Semua Terisi Jika ada Jika saya Ada salah Salah kata Salah perbuatan Tinggal aku Saya minta maaf Saya akhiri Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Makasih Sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa